selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di belakang modnya di belakang boxnya ini ada tulisan lossweb ini bisa di cek ya untuk keasliannya atau gimana aku rasa sih ini asli-asli aja sih ntar di dalamnya isinya apa aja kita lihat ya kita buka di dalam boxnya nah di dalam boxnya itu ada buku manual booknya ya nah ini gak kebaca mungkin nah untuk para pemula mungkin bisa dibaca ini ya barangkali berguna lah nah disini tuh ada cas USB Type-C nya ya nah ini ada cas USB Type-C nya oke kita singkirkan dulu kita singkirkan boxnya dan kawan-kawannya oke nah oke ini adalah unitnya nah ini warnanya silver ya ini warnanya silver nah tombolnya itu clicky banget asik aduh enak sekali tombolnya ini ini tuh dalam baterainya ini nah ini tuh pin connecternya itu enak loh apa mentul-mentul ini nah jadi untuk buat masukin baterai atau melepasin juga enak gak susah ini tuh nah ini bahannya ini itu stainless yang ininya berat lumayan sih nah untuk yang karbonnya ini itu empuk ya nah karbonnya ini empuk ini bukan sticker tapi ini kayak apa ya kayak sejenis kain sih ini nah ini motifnya karbon gitu tapi enak loh untuk di genggam pun juga enak nah kita masukin dulu coba disini tertulis Thelma Quest dan sampingnya ini adalah lost web ini tuh bukan kayak sticker ya atau ini tuh timbul tapi ke dalam timbul ke dalam ini tulisannya ini nah terus terus untuk ininya ini tuh sesori sih ini ini gak ada fungsinya nih enakin untuk di mainkin nah untuk baut-bautnya dia pakai baut bintang ya ini kayak gini nah ini LCD-nya kita coba untuk masukin baterai untuk buat ngetes mood-nya oke kita ambil baterai kita masukin plus minus kita dorong nah begini nah ini udah pertama tampilan masuk pertamanya itu seperti ini nah not itemizer ya oke kita cek satu-satu ya apakah ada tombol rahasianya atau enggak ini kita cek untuk tombol fairingnya sama bawah kita pencet gak bisa ini untuk ngunci atas sama bawah ngunci nah untuk kita lebih kita masukin RDA aja ini banyak padet ini nah ini padet kokoh kita kasih RDA dulu ya kita 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 saya menggunakan drop untuk drip tipnya ini udah aku kasih drip tip komodo ya ini drip tip komodo nah coba kita lihat dulu kita masukin ya oke kita lihat apakah ada tombol rahasia bangganya kita coba kita fairing sama bawah lagi gak ada fairing sama tengah gak ada fairing sama atas tidak ada juga tombol atas sama bawah ini pasti ngunci oke kita buka lagi tombol atas sama tengah gak ada oke untuk semua kalau di fairing sama tombol yang ada di bawah ini oh gak ada bisa nah disini tuh baterainya itu ke detect dua-duanya ya jadi kita tahu ntar kalau low atau enggaknya tuh dari sini kita lihat menu nya apa aja ini ada power ada bypass ada voltage PVC NIN T dan angka-angka lainnya ini oke kita lihat ini power powernya wattnya ada berapa kita lihat wattnya sampai berapa ini sampai 200 sepertinya sampai 200 watt oke kita terus nah sampai 200 watt ya kita kembalikan lagi oke disini ada oke disini tuh ada mode yang buat layer-layernya aja ini ya ini tuh ada 1 2 ini 1 2 ya 1 2 3 oke ini layer nah disini tuh ada mode soft ya ada mode soft disini ada mode soft normal sama hard di sebelah sini tuh ada puffnya juga ini ada setting oke setting tuh semuanya lah ini screennya dan lain-lainnya ya ini colornya lagi oke kita selesai kita new coil dulu oke kita mulai ya ini sorry kita mulai disini aku akan 70 70 ya nah disini udah ada kita coba untuk mantap nih guys ini mode hard kasih mode softnya ini soft ini buat mtl-nya enak ntar aku pake mode normal aja oke enak guys ini apa termasuk mode enak sih ini apalagi 80 coba 80 kita pake mode pay pass ya enak enak model bypassnya juga enak ini ada model fold model foldnya ini cuma sampai 7 fold ya ini sampai 7 fold langsung enak jadi untuk buat saya ini telma quest ini sungguh bagus sih dari kulit quality ini kokoh ya ini stainless warna warnanya juga gak gampang pudar saran sih buat kalian kalau pengen awet mode-nya kasih apa pilih warna kalau gak mau diganti case atau pakai backdoor ya mending pambil warna silver karena warna silver ini netral warnanya terus untuk apa warnanya pun juga gak gampang pudar coba aja kalian cek aja sendiri kalau kalian ambil warna yang merah hijau biru ungu pingga itu kemungkinan banyak yang udah pudar disini oke sekian dari saya dari review lost vape ini thank you jangan lupa subscribe subscribe